Aduh, satu tulang giganya patah, sama sedih punaknya geser, gara-gara dikeroyok anak buah remon. Terus? Dia harus bedres 3 bulan. Terus, tadi Yayat bilang ke semua karyawan baru, kalian akan bekerja di bawah komando dari komandan dan wakil komandan secara langsung. Yang lain kalian abaikan saja. Saya tahu itu maksudnya supaya mereka mengabaikan saya. Kenapa gitu? Nggak tahu. Ya udah, itu nggak usah kita bahas. Soal parkiran gimana? Masih jalan. Kamu yang awasin? Iya, tapi yang saya awasin orangnya, bukan kerjaannya. Maksudnya? Mereka semua saya yang bawa. Saya nggak mau mereka ngecewain Agus. Soal kerjaan sama uangnya, itu urusan Agus. Oke. Kalau ada apa-apa, kontak saya lagi. Iya. Keliatannya memang bukan orang dalam. Dia diajak cuma buat nyari orang-orang yang mau kerja. Jadi wajar dia nggak kenal Bang Eddy. Jalur dia mentok di Agus sama Yayat. Yang disebut sebagai komandan dan wakil komandan. Kalian sudah paham cara kerjanya? Sudah! Sekarang kalian coba. Asin! Berarti tadi Mama nggak segar minyak banyak, kan? Pulang, Yuma. Kasian CE sisa maneng Sapira. Saya belum masak. Dia anak buah saya. Kalau hari ini kita nggak ada rencana apa-apa, saya mau pulang aja. Oke. Kalau Ujang pulang, berarti saya juga pulang. Terserah Kang Murat. Saya pulang juga. Siap. Saya pulang dulu. Saya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menjawab salam itu hukumnya wajib, Mak. Mak, salamnya ke dalam. Kenapa yang jawab yang di luar? Yang di dalam nggak ada yang jawab. Mak, dari mana? Jalan-jalan. Kalau saya nemenin emak... Saya udah ditungguin sama eneng. Katanya mau minta diajarin masa. Cius. Saya udah tanya aja sendiri langsung. Saya aja saking nggak percaya sampai kaget. Memang eneng, Sapira mau belajar masak apa? Yang pasti pertama masak nasi. Terus? Terus yang kedua masak lauknya. Lauknya apa? Misalnya sayur. Sayur apa? Sayur macem-macem. Ada sayur bening, sayur sob, sayur asem, sayur lodeh. Terus kalau mau bikin sayur bening, ada macem-macemnya juga. Ada sayur bening bayam, ada sayur bening sawi putih, sayur bening oyong. Pokoknya banyak. Sebentar. Terus! Terima kasih. Halo? Kamu senang sayur apa? Memangnya kenapa? Aku mau belajar masak. Pertama masak nasi. Kedua buat lauknya. Aku mau belajar masak sayur. Sayur itu ada macem-macem. Ada sayur bening, sayur sob, sayur asem, sayur lodeh. Terus kalau mau bikin sayur bening, ada macem-macemnya juga. Ada sayur bening bayam, ada sayur bening sayur putih, ada sayur bening oyong. Pokoknya banyak. Nah, kamu sukain sayur apa? Semua sayur yang tadi kamu sebutin, aku suka. Berarti aku harus belajar semua? Ya iyalah. Oke. Kayaknya Neng harus belajar masak semua. Masak sayur bening, sayur asem, sayur sob, sayur lodeh. Oke. Tugas seperti tadi, menagih uang keamanan. Kalian akan dibagi dua kelompok. Putar dengan Oyon. Siap! Kemudian, Udan dengan Jimmy. Siap! Wilayahnya akan dibagi dua. Sebut saja wilayah timur dan wilayah barat. Nanti akan saya perinci. Di wilayah timur, jalan apa aja. Dan di wilayah barat, jalan apa aja. Siap! Tambahan. Yang ngajak kalian itu didu. Tapi kalian harus tahu, didu itu bukan siapa-siapa. Kalau dia minta apa-apa, nyuruh apa-apa, cuekin aja. Siap! Halo. Jang. Ya? Bubun barusan melepon. Dia di mana? Dia di Citapen. Mudah-mudahan bukan lagi dirawat karena patah tulang. Justru iya. Aduh. Satu tulang giganya patah. Sama sedih punaknya geser. Gara-gara dikeroyong anak buah remon. Terus? Dia harus bedres tiga bulan. Ah, kacau. Kamu masih sama Kang Murat? Udah enggak. Ya udah. Habis ini saya telepon dia. Saya kasih tahu soal Bubun juga. Iya. Andin. I han送 appetite. Aku juga saat makan. I했어 pikir sikit yang kengeneyuan address. Tengah apa ini? I akan kata-nele. Igam.